Kadang saya cek TA-nya dulu Ini kalau TA-nya sudah naik tinggi Artinya bandarnya sudah punya barang Dan malah akan jadi sell on news Beda cerita ketika TA-nya itu masih disupport Kemudian news-nya keluar Nah ini biasanya menarik Jadi kalau ketika ada news Saya cek TA-nya dulu TA-nya kelihatan sudah di markup Atau sudah di akum atau belum Kalau belum ini menarik Tapi kalau sudah ini yang waspada Takutnya sell on news Oke itu teman-teman Jadi intinya teman-teman Berita itu harus disikapi dulu ya Harus diteliti dulu ya Jangan ditelan mentah-mentah Bisa cek fundamentalnya Lalu bandarmologinya Teknikalnya ya Jadi jangan misalnya Baca berita jam 5 pagi nih Laba perusahaan A Naik ribuan persen Misalnya seperti itu Eh pas perdagangan bursa Langsung HK gitu ya mas Nggak ngeliat chart Atau fundamental Atau bandarmologi Seperti itu Eh tau-taunya dia Cuman jadi tim cuci piring Gitu ya mas ya Nyangkut di pucuk Nah jadi teman-teman Berita itu boleh loh Dilihat Apalagi kalau misalnya Berita-berita yang relevan Gitu ya Yang sumbernya seperti Bank Indonesia The Fed Gitu ya Badan pusat statistik Itu kan pasti Memang Berita-berita yang Sangat mendukung kita ya Untuk seorang trader Seperti itu Dan baik juga Para pelaku pasar yang lain Baik fundamental Dan Bandarmologi Seperti itu Jadi teman-teman nih Kalau baca berita harus Dicerna dulu nih Jangan langsung Bener-bener Dipakai untuk Tradingnya Seperti itu Teman-teman Nah Mas ada lagi nih Yang seru nih Salah satu Influencer saham Yang katanya Legendnya Atau legenda Pasar modal Indonesia Sering mengajarkan Beli itu Atau buy itu Ketika open Sama dengan low Bagaimana sih mas Ini logikanya Apakah orang ini Adalah Juga Bandar Seperti itu Ya Kalau ditanya Apakah bandar Kalau ditanya Apakah bandar Jawabannya sih Ya iya Karena memang Kelihatan sih Kelihatan Kalau memang Dia benar Cuman Kalau terkait Open sama dengan low Ini Cukup menarik Untuk kita Bahas Jadi Banyak Teman-teman Di luar sana Yang masih Belum Terbuka Pikirannya Terkait sama Open sama dengan low Karena yang pertama Kalau ada metode Kalau ada sebuah metode Itu harusnya Sukses Ketika kita Melakukan backtest Ke semua saham Padahal open sama dengan low Ini belum tentu Sukses Kalau kita Apa namanya Implementasikan di Saham lain Karena rata-rata Open sama dengan low Ini hanya sukses di Saham-saham Tertentu saja Itu yang pertama Yang kedua Open sama dengan low Ini kan Agak Kayak Telur dan ayam Saya menganalogikannya Begini Open sama dengan low Pasti naik Kan begitu ya Ilmu pasti Ilmu pasti Open sama dengan low Ketika Bursa buka Pasti naik Itu kalimat pertama Kemudian kalimat kedua Adalah Ketika saham naik Waktu Bursa buka Itu pasti akan Open sama dengan low Begitu ya Ini artinya kan Sama saja Open sama dengan low Saham naik Saham naik Itu pasti open Sama dengan low Analoginya begini Analoginya Ketika saya ngomong Kalau ada air Turun dari langit Itu pasti hujan Itu ilmu pastinya Kalau ada air Turun dari langit Pasti hujan Kemudian saya balik Kalau hujan Pasti ada air Turun dari langit Benar Artinya ini Gak ada bedanya Dengan analogi Open sama dengan low Artinya apa? Artinya Ini bukan sebuah metode Yang harus kita pelajari Atau kita harus Cermati Atau implementasikan Untuk mendapatkan Keuntungan Karena itu satu hal Yang biasa Ini dinamika market Seperti biasa Open sama dengan low Pasti naik Saham yang naik Open sama dengan low Ini biasa saja Sebenarnya Tapi ini Dikemas Demikian rupa Sehingga Sepertinya itu Wah Itu sih Kalau menurut saya Oke Berarti Memang Kalau open sama dengan low Itu hal biasa Seperti itu mas ya Dinamika market Seperti biasa Dinamika market Seperti itu Dan memang Teman-teman itu Analisa lagi Balik lagi Seperti itu ya mas Baik teknikal Fundamental Dan banarmologi Betul Nah Mas Wawan Tadi menarik nih Followersnya Mas Wawan Saya lihat Banyak sekali ya Hari ini ya Mungkin nanti saya bisa Main-main lagi nih Soalnya asik banget Hari ini Kalau mas Wawan sendiri Boleh tahu Misalnya Mau disampaikan Ada Sosmetnya Dimana Seperti itu Atau join ke telegram Atau whatsapp group Atau youtube-nya mas Wawan Mungkin teman-teman disini Belum Apa Belum Follow Atau belum subscribe Mas Wawan bisa nih Sampaikan malam ini Ya Dari kita Ada berbagai macam Sosmet ya Ada twitter juga ada Twitter Kemudian Stockbit Youtube Kemudian Dan telegram Dan juga Instagram Semuanya At Sobat Bandar Jadi memang Kita mencoba Masuk di semua Medsots Supaya lebih menjangkau Ke semua lini Trader yang menggunakan Media sosial Begitu Oke Ini teman-teman Tadi Langsung saja Itu ya Join ya Ke Sobat Bandar Seperti itu Nanti Langsung sama Ketemu Dan terabar bareng Sama Mas Wawan dan tim Seperti itu Kurang lebihnya ya mas Bisa Bisa tuh Sudah Memang Kalau misalnya Bahas tentang Bandar-bandar ini Penonton juga Antusias ya mas ya Karena memang Dinamika Bandar-bandar ini Sangat seru Kalau kita Telusuri Dan kita Bicarakan nih Iya Betul Betul Ya mas Kalau sekarang kan Banyak ya Kurang lebihnya Influencer-influencer Gitu ya Sekarang ya Nah bagaimana sih mas Caranya Influencer saham itu Bisa beli saham Belasan miliar rupiah Padahal Transaksi sahamnya Rata-rata Di bawah 10 miliar Terus gimana tuh mas ya Kok Misalnya Ada yang pamer Cuannya Segini Eh Pas kita lihat chartnya Wah Dia udah punya dari harga bawah tuh Bagaimana ya Caranya dia Mengumpulin barang Padahal Kita tahulah Misalnya transaksi Sahamnya itu Gak banyak Tapi Dia bisa masuk Barangnya Banyak dan di harga bawah Itu kan Kayaknya Itu ya Kalau kita sebagai Retail Susah gitu ya Pastikan Bandar menghitung ya Berapa barangnya Gitu ya Berapa yang keluar Berapa yang masuk Kalau Dia tahu Ada jumlah Lot Banyak Dia hilang Bisa jadikan Diguyur dulu gitu kan Supaya Nih yang punya barang Cut loss gitu ya CL dulu Supaya dia Nakut-nakutin Ibaratnya gitu Gimana sih mas Nih kadang-kadang kok Influencer hebat banget ya Cuannya banyak Terus Harganya Kalau kita lihat dari chart Wah Pas harga bawah dia masuk Seperti itu Kalau itu Balik lagi ke Tadi ya Tujuan bandar menggoreng Tadi sempat saya singgung Titipan perusahaan Atau proyek Jadi Salah satu tujuan Bandar menggoreng itu kan Dimungkinkan Ada titipan perusahaan Atau memang ada proyek Dari perusahaan tersebut Nah bisa jadi Si influencer itu Memang dititipin nih Bisa dititipin Sebagai sebuah proyek Bisa Dititipin dalam bentuk barang Bisa ada dalam bentuk Uang juga Bisa Jadi Kenapa sih Kalau dalam bentuk uang juga Karena memang Kadang perusahaan itu Punya alokasi Budget Untuk Apa namanya Buyback saham Atau menaikkan saham Menggunakan dana sekian Kenapa kok tetap pakai influencer Karena ketika pakai influencer itu Supaya lebih ramai Dan semakin Semakin tinggi aja Harga sahamnya Jadi kemudian Kenapa kok bisa Dia punya barang banyak Average bawah Padahal transaksi hari itu Tidak sebanyak Barang yang dia miliki Bisa jadi Itu transaksi dari Bukan transaksi Pasar reguler Bisa jadi ya Bisa jadi dia dari Transaksi nego Atau dia mindahin barang ya Jadi Buat rekan-rekan yang belum tahu ya Bandar itu Kalau mindahin barang Itu Cukup bayar 20 sekian ribu Dan misalkan Saya punya broker XC ya XC saya mau pindahin Ke broker PD misalkan Itu saya cukup Bayar 20 sekian ribu Atau berapa puluh ribu Itu bisa pindah Dari XC ke PD Itu dalam hitungan hari Perpindahan barang itu Tidak terdeteksi Di pasar Reguler Tidak terdeteksi Di pasar nego Dan tidak terdeteksi Di Broxum Kemudian ketika Influencer itu Kok bisa sih Punya barang banyak Bisa jadi dia Mindahin barang Mindahin barang Bisa pasar nego Atau yang tadi Pakai form Yang cuman bayar 20 sekian ribu Dan Kalau saya amati Kadang influencer itu Yang ditampilin Masih floating profitnya Pak Handika Jadi bukan Rasasi yang terjual Tapi floating profitnya saja Jadi itu belum Belum terrealisasi Begitu sih Oke Memang Yang dipublish itu ya Kemana-mana itu Dia sudah profit Berapa Ratus juta Atau berapa miliar Berapa banyak lah gitu Dan berapa persennya ya Tanpa dia Masih tahu ya Runningnya gimana ya Bit sellnya Bit sellnya Seperti itu ya Misalnya itu Order list lah ya Seperti itu Nah Tadi juga tuh Teman-teman semua Mas Pawan sudah sampaikan tuh Kalau misalnya Ada influencer itu Dapat Average bawah gitu ya Lucuannya udah Floating profit Puluhan persen Hingga ratusan persen Itu bisa jadi saja Itu tadi ya Yang maksud Bandar menaikkan harga ya mas Ada dari emiten Seperti itu ya Kurang lebihnya Ada proyek-proyek tertentu Seperti itu teman-teman Jadi Ya itu tadi tuh Mas Pawan Sudah buka rahasianya tuh Jadi kalau teman-teman Nanti menemukan Di sosial media Berarti Kurang lebih Seperti itu ya mas Gitu Dia kok udah punya Average bawah Udah harga naik Berapa puluh persen Lalu share-share gitu ya Baru Kita ketahui Kurang lebih Seperti itu teman-teman Nah Menarik kah Kalau Bahas Bandarmologi Ternyata Panjang Apalagi sama pakarnya nih mas Pawan Kalau boleh tahu nih mas Pawan Mas Pawan ini udah Di pasar modal Sejak tahun berapa nih Dan Mendirikan Sobat Bandar Sudah berapa lama Seperti itu mas Kalau saya di Market ini Belum ada Lima tahun sih pak Jadi Saya Hitungannya Anak baru lah ya Anak kemarin sore Kalau Sobat Bandar sih Baru setahun gitu Jadi Memang dulu Waktu itu saya berpikir Saya pengen mendirikan Sebuah komunitas Yang sehat ya Dan saya Badan saya coba Bangun Komunitas ini Gitu Kalau secara umur Saya masih Kemarin sore sih pak Sama Kita masih Kemarin sore ya mas Di market Masih Unyu-unyunya ya Dan masih Perlu banyak Belajar Seperti itu ya Dari para Senior-senior Mentor-mentor yang lain Gitu ya Nah Intinya Kita supaya Lebih berkembang Jangan merasa puas Gitu ya mas Terus belajar Seperti itu Meningkatkan ilmu kita Nah Kalau mas Pawan sendiri Mendirikan Sobat Bandar ini Awal-awal dari telegram Atau dari whatsapp group Atau langsung dari IG Seperti itu Saya dari telegram pak Oke Langsung itu ya mas Kalau saya lihat Followersnya hari ini Langsung kayak Baru setahun itu Langsung to the moon ya Soalnya Ini banyak banget nih Mas Pawan fansnya nih Iya Itu biasa anak-anak gitu pak Kalau live IG kayak gini Mas Pawan Sering sama komunitas lain Atau orang lain gitu Diundang Apakah jarang-jarang? Jarang sih Karena memang Saya Lebih suka di belakang layar Sebenarnya Oke Nah ini Benar-benar bandar nih Kayaknya nih Sukanya di belakang layar Tapi untung saja ya mas Hari ini IG kita Lancar ya Nggak ada Ganggu Seperti itu Ibaratnya Oke mas Kan tadi sudah bilang ya Tadi kita juga sempat Singgung influencer Nah Nah Selain influencer Mecca Seperti itu ya Jadi kalau infrastruktur Dari bandar ini Berarti dikanegurkan Ada dua ya Bandar yang memang Beneran bandar Secara institusi Atau bandar in-house ya Yang kedua bandar Bandar yang tidak institusi ya Jadi misalkan ada Retail atau perorangan Yang punya uang Lebih dari 5M Atau lebih dari 10M ya Yang Seperti yang kita tahu Ada banyak lah Orang yang sekarang punya Belasan M di market Pada liat perorangan ya Itu bisa kita katakan Sebagai bandar juga Nah yang pertama Kalau Bandar dalam arti Perorangan Atau non-institusi Atau non-bandar in-house Yang punya uang Belasan miliar Atau puluhan miliar Itu rata-rata Infrastrukturnya hanya Sekitar 2 atau 4 Broker lain Kode broker lain gitu Sangat jarang Kita Bandar itu Pakai 1 kode broker Walaupun Banyak akun Di 1 kode broker itu Itu sangat jarang Biasanya dia pecah Ke banyak broker Dan biasanya dia Menyamar Menggunakan broker retail ya Karena banyak bandar Yang pakai YP Misalkan Atau PD Atau KK Itu banyak juga Jadi Untuk bandar-bandar Yang non-institusi Itu biasanya dia Cukup seperti itu saja Cukup simple Yang penting punya uang banyak Kemudian dia punya skill Untuk goreng saham Mental psikologisnya Juga sudah Apa namanya Terlatih gitu ya Dan juga dia Pakai 2-4 broker lah Itu Cukup minimal Itu 2-3 broker Untuk Melakukan skenario Penggorengan saham Kemudian kalau Untuk yang bandar-institusi Atau bandar yang In-house gitu ya Bandar besar Itu cukup kompleks Kalau seperti ini Biasanya dia Punya tim Timnya itu ada Tim bagian input Order Kemudian ada tim Yang bagian analisa TA kadang Atau analisa Rantuan nitrate Biasanya Kemudian ada tim Yang bagian dia Tuker-tukeran barang Tuker-tukeran barang